Warga waras, di episode kali ini gue ngobrol sama temen gue, salah satu temen yang... Wah, ini mah... Mungkin salah satu temen gue yang berasal dari Ghana, Afrika, guys. Selamat menikmati. Warga waras, selamat datang kembali di video Ceras Belakang, dimana ini adalah sebuah acara yang sangat-sangat dicintai oleh saya dan McDanny setidaknya. Tapi McDanny masih sakit, ya malumlah kita harus maklumi karena usia sudah menginjak kepala empat, hampir lima. Cepat sembuh Bang McDanny. Dan memang sudah harus menerima bahwa tidak sekuat dulu. Oh iya, betul. Energi kan? Iya. Hantem kerja, 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 kerja. Dang. Tau-tau, DPR bikin. Udah aku nampil keadaan. Dan kali ini gue kedatangan temen gue yang... Salah satu yang menurut gue pengen banget gue ajak ngobrol di Teras Belakang. Dia ini adalah seorang content creator. Karena berasal dari negara luar. Ini dia, Mojo! Apa tadi teman waras ya? Warga waras. Warga waras. Warga waras itu warga-warga Teras. Terima kasih semua sudah munceng saya disini bergabung menjadi warga waras. Halo hati apa penontonnya? Haloha besti. Oh haloha besti. Halo hati. Norah kan? Norah kan? Iya kan? Norah kan? Iya sih. Jujur aja. Jujur aja gak apa-apa kita mah. Kenapa? Levelnya jadi kayak PSI gitu. Manggirnya broses. Ibu satu itu udah diundang belum ibu satu itu ke sini? Belum. Belum sempel. Undang dia. Tanyakan kenapa besti gitu. Bocom keberatan gitu. Bayangin gue serem kayak orang-orang GTA terus. Haloha besti. Kan aneh jadinya kan? CJ gak pernah yang ngomong besti ya? Gak pernah sih gak pernah ya. Yo men. Harusnya gitu dong. Haloha besti. Haloha. Iya harusnya gitu dong. Iya harusnya gitu. Iya besti terlalu cute ya? Ya ibu itulah. Kita kan ikut ibu kan. Kalau di banteng kan ikut ibu yang itu. Kalau kita ikut ibu Firda. Betul. Betul sekali. Dan selamat datang mungkin yang nonton ini adalah haloha besti. Yoi. Selamat datang. Haloha besti. Kalau anda tidak terima dipanggil besti. Nah komen. Nanti kita sampaikan ke Firda. Kita ajukan. Revisi. Aman demand. Jangan cuman undang-undang pilkada aja. Bocom. Apa kabar Cum? Baik. Alhamdulillah. Jauh-jauh loh. Aman mas. Aman banget. Respect terbaik. Gue ketemu di Warga Baras. Gue ketemu Bocom itu dalam satu acara di Bloom waktu itu. Betul. Kenal pertama. Terus ternyata orangnya asik banget. Alhamdulillah. Itu pas bapak ulang tahun itu. Iya pas bapak owner yang dari Bloom ulang tahun. Kebetulan kan kalau jadi ada proyek Improvindo sama Bloom juga. Nah disitulah gue kenal Warga Baras sama Bocom ini. Gue sih udah liatin dia dari beberapa podcastnya. Gue sempet potongan ya pasti sering. Karena pirda sering. Sering hosting. Terus abis itu gue coba nonton. Gue coba nonton dan. Oh serius. Alhamdulillah. Tapi banyak yang bilang sotoy. Gue tuh begini karena gue gak sanggup kayak jadi host kayak gitu. Serius. Yang dibully. Bukan. Yang ngasih quotes-quotes gitu. Kayak lu gokil sih. Alhamdulillah. Itu semua lu lakukan gak di dunia lu? Di hidup lu. Sebenernya kalau di dunia nyata ya. Apa yang gue omongin. Gue sering terlibat masalah itu juga sebenernya. Jadi kita kan kadang ngomong sama seorang itu atas dasar apa yang kita alamin kan. Ya. Jadi kayak kadang makanya gue sering ngomong kalau cowok, kalau cewek gitu kan. Karena kan gue kalau cowok itu ketika gue mengalami apa, diselingkuhin atau apa, apa menyelingkuhi gitu. Yang ada disitu kan berarti kan rata-rata kan gue berpikirnya seperti itu. Ya benar. Standarisasi gitu. Jadi gue ngomong dari ya pengalaman aja gitu. Dan semua pengalaman itu jadi keluar quotes-quotes kalau cowok itu ya. Kalau nikah tuh jangan. Dan pengalaman kita dan pengalaman temen cowok kan kalau ada masalah. Ini jadi haloh hati. Agak geli ya kalau kita punya program dua terus nampaknya besti kita. Hitam tatuan. Cowok kan gini-gini. Besti. Aneh. Gak maksudnya kita kan kalau satu ada masalah ketongkuran pasti cerita. Kita lihat oh begini. Walaupun gue belum kawin kan pengalaman nikah dari temen-temen gue. Iya benar. Dan semua masalah percintaan ya haloh hati itu udah perlu. Harus. Udah perlu hadepin ya dari entah itu bintang tamunya warga waras. Entah itu dari mereka berdua yang ngobrol. Iya iya iya. Malah kadang tuh tinggian episode gue ngobrol berdua. Daripada bintang tamu. Karena kan gue Amfirda kan harus bantai-bantai kan. Iya iya iya. Iya kan kalau nonton haloh hati gue Amfirda tuh kayak. Anjir nih orang berdua gak pernah akur gitu. Iya. Dan emang iya kan. Kemarin gue dateng ke podcastnya siapa ya. Aduh gue lupa lagi. Pokoknya ada salah satu podcast tiba-tiba pertanyaan dadakan. Satu sampai lima seberapa lu benci Firda kan anjing. Tiba-tiba ditembak kayak gitu. Lu jawabnya? Tergantung. Tergantung Firdanya. Tergantung Firdanya. Karena Firda kadang baik. Iya lah. Kadang nyebelin. Tapi pada dasarnya perempuan ya kadang nyebelin aja kan. Firda gue kenal juga orang yang menurut gue. Tapi gue gak pernah terlima dalam obrolan soal cinta ya. Kan itu beda ya obrolan soal bisnis sama cinta tuh. Wah Sofren Firdanya the best. Iya Sofrennya the best banget. Dia buat temen tuh wah hancur dia. The best lah. Ngebantuinnya maksudnya support saling supportnya gitu oke banget. Hebat Firda. Kalau gue ngobrol sama Firda soal cinta soal rasa kayaknya berat gue kayaknya. Nih gue buka disini ya. Firda itu ngomongin cinta-cinta soal Tenggara tuh orang paling galau di dunia. Iya asli. Dia tuh paling hancur. Iya. Ada aja masalah percintaannya. Maksud gue, ibangsat lu nyemangatin orang percintaan. Nyelamatin percintaan orang. Lunya di kamar nyeret-nyeret. Pake sen. Brok-goblok-goblok Firda. Sumpah Firda itu orang paling, jujur ya. Firda itu adalah perempuan paling patah hati yang pernah gue temukan. Oh iya. Parah cuy dia tuh. Dia tuh gak tau ya. Mudah-mudahan sama cowok yang sekarang aman ya. Cuman dia orang paling sering digoblokin dan di. Kalau aman mah aman pasti cuy. Kan halode. Iya halode aman. Maksud gue di hatinya. Oh iya. Nah itu kalau itu belum tau tuh. Iya itu belum tau. Mudah-mudahan. Karena baru belum setahun kan. Tapi dia tuh paling sering disakitin di. Semenjak ada haloha ya. Paling sering disakitin. Paling sering dimanfaatin sama cowok. Maksud gue. Terus lu ngomong kosong dong dari kemarin. Kayak mereka-mereka itu. Sebelum jadi. Gak tapi. Artinya antara ngomong dia kosong. Atau justru dia ngebuka kartu semua. Tapi kenapa itu. Kan di ending haloha itu selalu ada. Konklusi dong. Kenapa konklusi itu tidak lu lakukan. Di percintaan lu. Itu yang selalu gue. Gue bingungin gitu loh. Sedangkan lu melakukan. Gue melakukan. Gue mencoba melakukan. Cuman maksud gue. Aduh. Emang kadang tuh lebih enak ngasih tau orang ya. Nah. Daripada ngasih tau diri sendiri. Nah. Maksudnya gue setuju dengan kalimat. Lidah itu gak ada tulang. Oh iya. Karena. Lu tuh jangan gitu. Bego gini-gini. Lu tuh cicilan tuh harus gini-gini. Padahal di belakang gue utang. Numpuk gitu kan. Besoknya manteng lu. Cuman sorry gue minta tolong. Iya. Ada temen gue begitu sumpah. Gue pernah ya. Ini kejadian agak goblok sih. Maaf ya gue buka ya. Cuman kan gue ngomong sama gue. Lu. Kan sekarang lagi viral tuh nikah-nikah-nikah kan. Lu kenapa sih belum nikah. Dia udah nikah nih ceritanya kan. Ya nanti ajalah nikah lah. Gue belum mateng. Gini-gini. Rejeki. Duit gue juga belum oke. Tiba-tiba dinasihatin gue. Com-com lu kalo nikah nunggu duit mah. Setelah nikah duit banyak bro. Katanya. Rejeki. Pintu rejeki kebuka. Gini-gini. Oh gitu ya bro. Yalah lu kalo misalnya belum nikah tuh pintu rejeki lu ketutup. Gini-gini. Liat gue. Bentar lagi istri gue lahiran. Dua bulan lagi istri lahiran. Pas lahiran duit persalinannya minjem gue. Anjing. Ya rejeki lu kebuka dari temen. Yang belum nikah. Bangsat. Gue bilang. Iya banget. Anjing. Wah itu gue. Tapi gue kasih lagi. Iya. Persalinan soalnya. Iya. Membantu tuh kita gak. Kalo memang. Kalo gue ya. Prisip gue ya. Ngebantu mah kalo memang gue mampu pasti gue bantu. Iya. Mungkin memang tidak bisa membantu sesuai harapan. Iya. Tapi maksud gue mulutnya gak usah gitu lah. Nah itu gue. Lu kalo pada kalo udah nikah jangan. Jangan ngeremehin orang yang belum nikah gitu loh. Jangan merasa gue udah nikah udah jadi laki-laki seutunya anjing. Enggak. Semua orang tuh punya pas yang dikejar tuh beda-beda. Siapa tau yang belum nikah itu dia mau nyenengin orang tuanya dulu. Nah. Atau dia mau ngejar karir dulu. Nah. Karena kita banyak di lingkungan kayak mentang-mentang udah nikah merasa paling laki. Iya. Lu kok belum nikah gak usah sosok gini. Ih anjing gagah gila lu. Abis itu minjem. Cuma. Nah itu maksud gue. Tapi emang benda. Lu umur berapa? Gue umur 30. Oh. Gue 37 tahun ini. Enggak 37. Belum married juga. Belum married kan. Dan belum ada rencana memang. Iya kan. Santai aja kan. Iya santai aja. Bukan berarti kita lebih tidak laki-laki dong daripada mereka yang sudah menikah dan punya anak tujuh itu. Enggak dong. Cuman. Lu sempat gak? Kalau gue beberapa bulan ini sempat kepikiran cuman kayak. Anjing apa bener ya gue nikah ya? Nikah aja gitu maksud gue. Enggak sih. Kalau gue sih gak pernah kayak gitu ya. Gue orangnya slow banget. Untungnya juga gue punya lingkungan keluarga yang slow buat masalah pernikahan. Jadi gue punya prinsip. Jadi semenjak dulu dari dulu gue pacaran. Kan gue dude herlino. Pacar banyak dulu. Wih dude. Jadi semenjak. Gede herlino. Dude. Oh dude. Gue denger yang gede. Jadi semenjak gue pacaran pun gue sama sekali tidak pernah membicarakan pernikahan sama pasangan gue. Maksud gue lo enjoy sekarang aja gitu. Tapi menurut gue menikah itu ketika lo ketemu seorang tanpa dia minta nikah. Gue kayaknya mau hidup sama dia deh. Nah that's it. Bener banget. Kayak temen-temen di rumah yang ngeliat Berna dia pengen nih orang pengen gue jadi istri gitu kan. Iya bener. Iya kan? Gue lagi termasuk. Iya kan? Iya kan? Lo menikah itu kalau ketemu pasangan yang tiba-tiba lo kayak gue kayak mau hidup sama dia nih. Baru lo nikah. Iya bener setuju. Karena nikah itu bukan kejar-kejaran. Asli. Apa sih mau dikejar? Maksud gue gini loh. Setelah nikah itu kayak kehidupan sama aja. Cuma nambah tanggung jawab aja menurut gue. Satu bener. Tapi di seluruh sisi kayak gue justru takutnya itu. Hidup itu kan kita punya ekulibrium ya. Ekulibrium kebahagiaan ya. Nah kalau married tuh menurut gue mengubah nih ekulibrium tadi dari yang misalnya disini nih nyari penyesuaian-penyesuaian sampai ketemulah ekulibrium baru. Nah gue tuh gak rela cuma ngubah ekulibrium gue yang sekarang gitu. Demi sesuatu yang masih gambling. Iya gak apa-apa jalanin aja gitu. Soalnya tau gak merugikan siapa-siapa. Iya bener. Ya paling pas Natal aja ditanyakan lo. Ah udah gak sih sekarang. Udah gak? Udah capek. Udah capek. Udah gitu yang penting semuanya happy gitu loh maksud gue. Jadi ngerasa gue bisa nyanyi akhirnya gue daftar lah Afi tanpa disupport orang tua tuh orang tua gak tau. Ngantri lah. Nah ketika ngantri dari ribuan orang itu akhirnya gue masuk ke antrian yang tadinya berdiri terus duduk. Pas berdiri tuh gak ada tuh suara yang lagi nyanyi. Nah pas duduk udah mulai santai. Gue udah ngerasa yang anjing gue nyanyi. Ini dulu masih inget lagunya Robbie William. Robbie William yang ini yang. Gue udah ngerasa paling bagus aja ya. Gue kan gak tau dunia luar seperti apa. Dan orang-orang yang ikutnya juga seperti apa. Di pinggir gue pas gue denger. Anjing bagus banget suaranya ya. Bagus banget. Sebelah kanan gue. Wah anjing bagus. Itu gue langsung balik. Balik udah lama-lama ngantri. Tolol. Kan kalau punya juga kompetisi makan. Wah udah aja. Ini dulu jalanin dulu aja kan gak tau. Hoki-nya dimana. Nah ini gue balik gitu. Warga Pras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify. Karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Dimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Tapi sepanjang lu hidup, sempat ada kepikiran pengen nikah gak? Atau menemukan cewek yang kayak... Oh sekarang. Oh sekarang. Ini sekarang gue rencana nikah. Karena ketika gue ketemu dia, gue kayaknya mau nikahin dia deh. Kayaknya ini orang bukan tipe yang diajak pacaran. Ini orang tipe yang diajak serius gitu. Itu wanita pertama yang lu... Wanita pertama yang gue ajak menikah. Makanya gue bingung gimana sih caranya kalau lu ketemu cewek itu mau nikahin. Gue gak tau fase-fase itu seperti apa. Karena gue gak pernah. Iya sih. Apakah gue harus ketemu orang tuanya dulu kah? Atau gue harus... Gue gak tau gitu. Jadi gue nanya orang. Gue harus gimana sih? Gue harus gimana sih? Karena gue ketika ketemu dia. Nih cewek kayaknya diajak pacaran gak asik deh. Nah kenapa tuh? Kok bisa gitu? Karena menurut gue ada perempuan yang seru diajak pacaran. Cuman tidak bisa ditaruh di rumah. Kita nikahin, kita kerja, kita tenang gitu loh. Ada dong. Iya sih. Cuman ada perempuan diajak pacaran, diajak kita. Kita hangout, kita bandel bareng. Gak seru gitu. Gak seru. Hahoh-hahoh dia. Cuman ketika dia di rumah, gue tau ketika gue punya keturunan sama dia. Ini kayaknya dia bisa membuat gue tenang gitu loh. Karena pada dasarnya perempuan itu, laki-laki kan memperjuangkan. Iya bener. Perempuan itu membuat kedamaian dan mempertahankan. Cara pertahankan itu gak adalah menjaga rumah laki-laki ini supaya... Menjaga tuh bukannya sapang ya. Menjaga tuh kayak... CCTV. Lebih ke pembantuan. Menjaga kan lebih kayak... Gue tau nih ketika gue melakukan kerja anak-anak gue aman. Gue tau nih ketika gue ngelakuin apapun dia akan support gitu loh. Iya sih. Jadi menurut gue ketika gue menemukan perempuan kayak gitu terus... Kayaknya ini deh yang bisa jadi istri. Gue nih. Lu gue nikahin gitu. Berarti untuk yang pacar lo sekarang jarang lo ajak nongkrong? Sering. Gak asik kan? Gak asik. Tapi gue harus... Jadi gini, gue sering ngajak dia nongkrong. Supaya setidaknya lo tau lah gitu. Jangan gak asik, gak asik. Jangan bernadia banget. Iya, 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 iya. Jadi ayo nongkrong biar lo tau gitu. Kayak waktu gue ajak dia belum kan? Iya, iya. Kayak sopan kan? Iya, sopan. Sopan, sopan kan? Tapi kalau gue ajak yang pacaran kan, eh bagi apa dong? Gini, gini. Wah, asik banget cewek bocong. Iya sih, bener ya. Ajar, iya, gue jadi satu insight gitu. Iya. Gue seumur hidup nemu cewek dua yang gue tempel bahwa, oke gue mau menghabiskan sis hidup gue sama lo. Tapi dua wanita itu tidak beranggapan sama kayak gue. Oh, itu kan ya. Anjingnya tuh kayak gitu. Tapi kan tugas kita adalah membuat mereka dari tidak beranggapan jadi beranggapan. Itulah laki-laki. Betul. Itu sudah berhasil, Cung. Cuman gue ditinggal. Thanks. Anjing apa-abangan gue lo tinggal. Dan dia sudah menikah. Gue bilang, kalau lo cerek, yang penting lo belum punya anak, datang ke gue. Sebenarnya? Iya. Kalau gue, gue tuh... Lo segitunya sama dia berarti? Iya. Salah satunya ya perslog gue. Bukan pacar pertama, tapi cinta pertama gue. Nanti salah satu yang lo belum buka hati kayak yang lain tuh karena lo... Maybe ya. Dan posisi sekarang sih dia emang belum punya anak sih ya. Kasih alamat. Lain banget ya gue ya. Lo kasih aja alamatnya ke gue. Akan lo apakan nih? Gue banyak ambon-ambon. Mas, mohon maaf nih mas ya. Ini kan cewek, bukan? Enggak. Luat lakinya. Oh, iya. Iya, bener. Dia ambon gak lakinya? Ntar takutnya ambon sama ambon nyerah balik gue. Saudara-saudara. Malah ke rumah gue. Repot. Eh, by the way, audio aman ya? Audio aman. Terima kasih untuk Sarah Monique yang sudah mensupport. Wih, luar biasa. Sarah Monique. Dari Denka Pratama ID, terima kasih. Denka Pratama. Iya, itu. Jadi ini Sarah Monique terbaru, Cung, katanya. Jadi Sarah Monique Blink 500T4 ini, itu ada empat transmitter. Yoi. Empat transmitter ini dan satu receiver. Jadi bisa langsung dipakai berempas. Oh, iya. Luar biasa. Jadi kalau podcast rame-rame, aman. Tapi Sarah Monique itu salah satu brand paling oke loh buat podcast loh. Karena jernihnya ngeri. Dan nah, kalau lu ngomong jernih, ini di fitur yang seri ini, Blink 500T4, itu ada fitur yang terbaru, yaitu nose cancellation. Oh, iya. Jadi kalau ada bintang tamu yang berisik, otomatis nge-mute. Kalau ada yang bawel gitu, anjing. Nah, dia bisa ngedetect nih. Oh, iya. Nanti kita bisa podcast di halte. Bisa. Bisa, bisa banget. Ini memang peruntukannya untuk outdoor. Tapi bener, kita udah ngebuktiin bahwa noise-noisenya hilang. Tapi karena ada ini, gue ada ide podcast tau. Menurut gue ini menarik. Lu podcast, namanya dicolong orang lagi. Lu podcast, tapi di konser. Jadi ini panggung. Raisa lagi panggung. Terus orang-orang lagi dengerin Raisa panggung kan. Lu taruh bangku di situ, lu podcast. Agak PR sih, mas. Agak PR ya. Jadi itu kita tiap podcast harus kos produksnya beli tiket. Iya. Bagus sih. Keren. Cuman agak repot. Iya, repot sih. Kita ngejer konser, kalau gak ada konser, gak podcast. Kan kayak acara-acara konser gitu, tiga hari kan. Bintang tamu ada 20 misalnya. Ya lu langsung 10 episode. Oh, bener. Iya kan? Kalau ada tamu, beliin tiket tamu juga ya. Cuman agak PR ya. Di pes awalnya gede ya. Ambil aja idenya temen-temen gak apa-apa gitu. Lu digusur panitia. Ini orang ngapain sih. Anji ngapain malah bikin podcast sama gue. Lu brand bukan. Lebih ke gengges ya jatuhnya. Tapi terima kasih dan gak berapa sama Aidy dan juga Saramonic. Kalau lu temen-temen yang pengen bikin konten bingung. Karena sekarang banyak kan yang mau bikin konten. Tapi bingung pake alat apa. Ini Saramonic. Lengkap ya. Yoi. Blink 500 T4. Enaknya walaupun lu pake cuma sendiri atau berdua. Tapi one day siapa tau lu butuh untuk berempat. Betul. Bintang tamunya. Ben gitu kan. Gak perlu beli lagi. Ini dia. Silahkan linknya ada di description. Kalau mau beli warga waras silahkan di cek di situ. Nah balik lagi. By the way. Tadi soal married. Lu ini kan mungkin warga waras. Ada yang belum tau ya. Ngeliat lu ini mungkin sosok. Si Bocum ini orang timur. Apu orang mana gitu. Bocum ini warga waras. Dia asli orang. Afrika gue. Mana Afrikanya? Ghana. Afrika Barat. Ush. Ghana. Ini negaranya Michael Asien. Terus Stephen Apiah. Betul. Muntari. Muntari. Kevin Prince Boateng. Kevin Prince Boateng. Gokil. Banyak pemain-pemainnya. Lu ada apa dari Ghana ke sini? Enggak. Gue dari kecil. Jadi bokap gue emang kerja di sini. Yang asli Ghana? Dua-duanya. Benar-benar asli Ghana? Benar-benar asli Ghana. Anjir. Jadi pindah ke sini gue umur lima tahun. Terus gue udah gede lah. Gue udah NKRI banget lah. NKRI banget ya. NKRI banget ya. Gue cinta Indonesia banget lah gitu. Bokap dulu sama nyokap? Kalau boleh tau apa kerja kok bisa sampe ke Indonesia? Bokap tuh dulu kedutaan. Tapi abis itu ke bisnis dia. Oh berarti. Spensiun di ke bisnis. Iya kedutaan Ghana yang ditempatkan di Indonesia. Betul. Ghana coy. Ghana. Jauh ya? Anjir. Jauh. Gue belum lama kesana gue. Eh gue lebih ke Mali sih ada. Oh Mali ya tau-tau. Mali. Iya gue ke Mali tuh. Negaranya Konate makan? Betul. Itu kalau dia lapar. Kalau di kenyal? Konate minum. Kalau dia lagi pusing Konate mabok. Lu ke Sono pernah? Ke Sono gue berangkat gue. Kapan? Tahun lalu ya bulan November. Ya udah mau setahun nih November. Bener coba gue jadi penasaran. Coba kita cek tiket ke Ghana berapa ya? 20-an lah. Sekali jalan? Sekali jalan. Wah gue jadi penasaran rutenya mana ya coba ya? Rutenya disini Etopia, Etopia Ghana. Sini Etopia tuh ada yang direct? Ada. Hah? Sekarang ada Etopian Airlines sekarang di Indonesia. Oh iya iya iya. Berapa jam? Wah gila gue kemarin perjalanan ke Mali tuh dari sini ke, dari sini ke mana namanya? Ke Etopia itu 10 jam atau 13 jam gitu. Dari Etopia ke Mali itu 7 jam. Jadi sehari lah. Sehari ya? Sehari. Nih, bandaranya di Ghana Koto Kak. Koto Kak. Wah ini warga waras kita coba simulasi. Mau berangkat kapan? Mau berangkat kapan? Jangan dekat-dekat Natal kayaknya mahal ya. Buat warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dan pencet tanpa loncengnya. Ting 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 ting. Sampai geter kan biasanya kan? Lanjut. Kita cari yang dekat-dekat ini. Anjing 25 juta cuy. 25 juta? Belum PP itu loh. Iya baru sekali jalan. 50. Wupupupu! Berat ya cum ya? Berat. Nah terus lu anaknya? Gua anak satu-satunya. Oh anak satu-satunya. Sayangan gua parah anak manja gua. Kalau 5 tahun berarti lahir sebenernya masih di Ghana cum? Lahir masih di Ghana gua. 5 tahun gua kesini. Cuman kan belum tau apa-apa ya? Iya. Masih. Namanya kencing aja. SD, SMP, SMA, kuliah? Semua. Jakarta? Jakarta. Tanah Abang lagi. Jadi gua SD itu di Tanah Abang. SMP di Tanah Abang. SMA digeser dikit di Karet itu di 35. Kuliah di LSPR, di Karet juga. Nah gua rencananya mati kubur di Karet. Jadi jalurku situ doang udah. Iya, iya. Ini tuh keluar jalur nih. Kalau gentayangan deket ya? Iya. Udah apal nih gua gitu. Hantu gak kamsi. Jadi dari gua di kecil, jalurku itu aja udah. Gua orang Tanah Abang banget. Anjir. Oh, wait. Bokap mulai bisnis di umur lu berapa? Wah, gua kecil banget. Masih kecil ya berarti? Momen yang lu inget di sekolah lu ngalamin susah bergaul? Jadi kalau gua, karena gua udah tau nih. Gua udah tau kalau misalkan, wah gua beda nih. Udah sadar gua. Oh iya. Gua beda nih. Jadi gua kalau sekolah, gua tuh selalu nyari jagoannya dulu. Jadi nyari jagoannya, gua samperin. Kan biasanya gua dibully dong harusnya. Jadi gua samperin jagoannya, gua bully diri gua. Lu bilangnya gimana? Kayak misalkan gua main bola nih. Ah enggak, gua takut hitam, panas. Ah lo kurang dari hitam, gini-gini. Jadi secara gak langsung, gua membuat itu jadi hal normal. Iya. Untuk menghindari pembulian. Iya. Iya dong? Iya, iya, iya. Kan para orang kan kalau ngebully itu mau terlihat hebat dong. Yes. Mau terlihat hebat. Jadi kalau dia mau ngatain gua hitam, ya udah orang udah semua udah tau deh gua hebat gitu. Nah jadi gua soal kayak gitu. Jadi aman gua dari SD gua. Anjir, tau dari mana skill? Nah gua gak tau tuh. Dari bokap, dubes. Iya kali ya. Iya. Sika negosiasi. SMP gua jadi ketua OSIS. Ketua OSISnya? Ketua OSIS. Wah ketua OSISnya ini apa? Kayak kelas internasional netifnya. Abas. Abas, orang gana bro. OSIS mana tuh? SMP mana? Di Tanahabang, Jamiat Hair namanya. Swasta. SMP apa? Jamiat Hair. Jamiat Hair keren. Lu ketua OSIS lu orang gana. Buruh gua abis Rizik. Oh iya. Di situ. Diam kan? Iya guru gua. Guru di sekolah. Iya bener ya? Sumpah, tanya aja. Iya kan Beb? Akrab lagi ya? Iya kan akrab, karena guru ya? Iya guru gua abis Rizik. Jadi sekolah Islamnya gitu. Guru gua SMP. Abis Rizik. SMA di? SMA gua pindah. Jadi di SD SMP gua itu cowok-cowok dipisah. Oh, karena Islam di syariah. Cowok doang. Pas meros SMP, posen juga liat batang ya gua ulang. Pindah gua ke negeri, campur. SMA 35. Wah kaget dong campur nih, ada perempuan nih gitu. Wah langsung bentayangan langsung. Anwaruddin udah gak kuasa menahan ya Anwaruddin ya? Nama gua Jamrong. 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 Jamrong kilometer tinggi kayaknya nih. Kalau gua kebalik SMA, gua ngeliat cowok semua cung. Gua bisa? Di Jogja SMA, ada beritu namanya. Memang cowok semua sekolah katolik gitu. Boleh gondrong seragam cuma hari Senin. Oh iya, jadi kayak STM gitu ya? Bener kayak STM, tapi kalau disini tuh kayak Gwons. Oh Gwonsaga. Sik-sik, kan isius, sama kita satu yesan. Tapi nah berarti, sorry gue mau nanya. Status lu berarti, lu belum punya KTP sekarang gak? Udah sekarang. Oh udah pindah warga negara? Udah. Bokap nyokap? Bokap nyokap enggak? Masih. Masih. Momen lu Arya milih jadi WNI kenapa? Ya gua sangat mencinta Indonesia. Jadi gini, gua merasa, apa namanya, gua lahir besar disini. Gua bisa baca tulis karena guru-guru dari Indonesia. Gua menikmati air Indonesia. Gua merasakanlah kedamaian-kedamaian dari Indonesia. Jadi, yang menurut gua ya cinta gua buat Indonesia gitu loh. Tidak ada cinta lain. Ah iya, tapi seru ya maksud gua kayak, lu mungkin satu-satunya temen gue. Kecuali waktu gua di dalem, gua pernah masuk penjara kan? Oh iya? Pernah, 2019, kena kalan bro. Benar, remaja bro. Oh iya. Gua tau nih. Oh disana banyak ya orang Afrika? Banyak orang Afrika, ada orang Niger banyak. Kasusnya apa sih kalau mereka? Narkoba. Pasti narkoba. Jualan? Kurir internasional bro. Oh iya? Yoi. Yang dateng bawa berapa puluh kilo. Sungur hidup dong itu? Ada yang, enggak, di tempat gue itu enggak ada yang sungur hidup. Lu di Jakarta? Jakarta di Tangerang, lapas Tangerang. Yang sungur hidup biasanya udah dipindah-pindah ke Cipinang, Cusakambangan gitu-gitu. Nah, ada tuh Oscar namanya. Dia kayak kepala sukunya warga-warga Afrika lah gitu. Orang Nigeria gitu. Tapi udah pasti bahasa Indonesia ini kok gua aneh gitu. Lu kayak ngeliat, lu kayak ngeliat siapa ya? Kayak ngeliat, let's say, kayak ngeliat pemain Afrika yang main di Liga Itali tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Kayak gua, kayak ada yang salah gitu. Tapi itu kenal gua. Ada Niger, terus ada, yang paling aneh gua ada temen kenal di dalam itu dia orang Nepal. Oh iya? Orang Nepal. Karena narkoba juga? Karena narkoba juga. Jadi gua sebenernya bukan, lu bukan temen pertama, tapi temen pertama yang di luar. Makanya gua jadi, wah anjing seru. Kalau mereka kan dateng karena sindikat lah ya gitu. Kalau lu kan dateng memang tujuannya memang untuk bekerja. Tapi gua kurir juga. Kaget kan? Kurir parfum. Oh kurir parfum. Yang jelas, kan jelas. Parfum itu isinya adalah? Parfum. Tapi ceritain tentang Gana dong. Asli, gua. Oh, ya apa ya? Gua kemarin, kemarin ga sempet gua kemah. Jadi gua ke Mali. Atau ke Mali lah, oke. Ceritain tentang Mali lah. Wah beda banget bro. Beda banget sama disini. Jauh, 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 jauh. Bayangan kita ini mah maaf, maaf. Bukan kita gimana. Cuman bayangan kita karena yang ada di media ya. Kan mereka tuh kan masih terbelakang. Masih infrastruktur, masih kacau gitu-gitu. Emang bener segitunya? Sebenernya infrastruktur memang betul. Kebelakang masih jauh banget. Lu ga bisa liat city view buat story lu ga ada disitu. Tapi kalau yang diceritain di media makan apa sebagainya. Enggak tau, makan tuh segampang itu gitu. Makan air lancar banget. Air lancar? Lancar banget. Yang sebuah listrik. Listrik-listrik itu 8 jam sehari. Oh, sisanya mati ya? Iya. Oh, makan mah. Lu makan daging setiap hari. Gue sampe bingung. Ini orang sini apa ga kolesterol? Karena mereka peternakannya banyak kan. Lu bener-bener makan daging setiap hari disana. Kambing kebanyakan kan? Kambing sama sapi. Oh, sapi juga banyak. Tapi mereka lebih ke domba. Oh, iya bener-bener. Kayak domba Afrika. Kambing tuh ga pernah liat di kambing. Orang makan kambing disitu. Kayaknya domba deh. Iya domba, peternakannya domba. Karena kambing kayaknya jarang. Terus, tapi sejak lu ini kegananya belum pernah cuman? Pernah sekali, cuman gue kecil. Oh, lu ga tau lah ya gimana. Tapi Gana tuh maju dia. Karena Gana kan persemakmuran Inggris. Oh, iya bener. Iya. Nah, kemarin kenapa milih ke Mali, bukan ke Gana? Karena bokap gue keluarganya udah pindah semua kesana. Oh. Jadi gue dari bokap gue kecil kan. Ke Mali itu? Ke Mali itu. Jadi makanya kemarin gue kesana. Mali, anjir. Bayangin gue Mali tuh. Oh, Mali bukan persemakmuran Inggris ya? Bukan. Ini jajan Perancis. Oh, itu. Karena negara Afrika kalau jajan Perancis hancur lah. Iya, iya, iya. Iya kan? Sudan. Iya, iya, iya. Tapi kalau persemakmuran Inggris tuh maju-maju banget. Karena lurus. Afrika Selatan. Iya, liat aja Malaysia, India. Iya. Kan persemakmuran Inggris semua kan? PIA, IF ya? Bukan itu. Bukan itu. Wall Street. Oh, Wall Street. Iya. Tapi, nah lu akhirnya kan. Tapi sekarang udah secinta itulah sama Indonesia. Oh, jauh banget. Pas lu memilih warga negara, bokap-nyokap sempat kayak, jangan deh gitu. Kita orang-orang, atau dibebasin aja. Pas lu mulai udah punya pacar lu yang sekarang? Atau sebelumnya? Udah, udah. Pas lu muncul terus berjalan podcast. Pernah gak berantem kayak, lu aja ngomong di podcast. Enggak, enggak. Untungnya pacar gue gak kesitu ya. Enggak, alhamdulillah untungnya enggak. Gue juga gak tau dalam hati deh kayak siap berantem kayak isi anjing. Tapi, lu, gue punya satu fakta tau. Gue gak pernah nonton podcast gue sendiri. Setelah tayang? Enggak pernah. Kenapa, cuman? Ngapain? Enggak pernah, gue. Ya siapa tuh perlu. Dan gak cuman di Haloha ya. Semua podcast lu gak pernah lu tonton. Anjir. Enggak pernah. Menarik nih. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah.